Oke, jadi apakah Angkatan Laut sama pemerintahan dunia di dunia One Piece ya? Di dunia One Piece itu sama atau beda? Simpelnya mereka ini beda ya. Tapi, Angkatan Laut itu masih di bawah World Government. Angkatan Laut ini adalah salah satu angkatan bersenjata yang dimiliki oleh World Government gitu. Jadi masih ada pasukan bersenjata lain di dunia One Piece yang di bawah naungan World Government. Kalau di Angkatan Laut, pangkat tertingginya itu adalah Fleet Admiral yang saat ini diduduki oleh Sakazuki ataupun Akainu. Tapi kalau dari struktur pemerintahan World Government, di atasnya Akainu itu masih ada lagi yang namanya Kong ya, panglima angkatan bersenjata di dunia One Piece. Kong ini sendiri dulunya itu adalah Fleet Admiral, kemudian dia digandikan Sengoku. Nah, ketika Sengoku menjadi Fleet Admiral, si Kong ini ya dia menjadi Commander-in-Chief ya, pasukan, sorry, pemerintahan dunia. Kemudian untuk struktur dari World Government, struktur pemerintahan World Government itu kurang lebih seperti ini ya, karena ini masih hitungannya itu fan art gitu, tapi ada beberapa yang masuk memang. Jadi strukturnya itu yang paling tinggi adalah Guru Sei ya kan, ya di atasnya kita tahu ada pemimpin bayangan mereka. Ini juga masih belum update soal Holy Knight ya. Terus untuk masalah pasukan bersenjata, itu ada yang mengepalai, yaitu Kong yang merupakan Commander-in-Chief. Nah, pasukan bersenjata ataupun angkatan bersenjata mereka itu selain Merin, ada lagi kayak pasukan Impel Down, ya kan, kemudian Cyber Pool juga dari 1 sampai 9 ya, soalnya kalau si P-Zero itu langsung dibawah Tendrubito. Belum lagi ada Sword ya, dan dulu juga itu ada si Chibukai, kemudian juga pasukan keamanan di Ennis Lobby, ya kan. Jadi ya, apakah angkatan laut sama pemberantah dunia di dunia One Piece itu sama atau beda? Ya, scalenya beda. Jadi kurang lebih seperti itu.